Halo Oke langsung aja Aku pake behel itu tanggal 20 Oktober 2020 Sekarang November tanggal 21 Jadi tepat sebulan aku pake behel Aku mau sharing aja sih Perasaannya kayak gimana pake behel Terus biaranya berapa Kayak gitu-gitu Jadi sebelumnya Kondisi gigi aku itu emang kurang rapi ya Tapi bukan yang berantakan banget Enggak cuman kayak agak kurang rapi aja Sama di bagian depannya ini tuh renggang banget dulu Dari SD kali ya Aku tuh pengen pake behel Cuman karena aku tuh tinggalnya di Kalimantan Selatan Dan pada saat itu Harga behel tuh kayak tinggi banget Di atas 10 jutaan Dan menurut aku Sama menurut orang tua aku tuh Untuk mengeluarkan biaya segitu Untuk ngebenerin gigi tuh Terlalu too much aja gitu Jadi akhirnya kita gak pake behel Kita Akhirnya aku gak pake behel Sampai umurku 28 Aku baru kesampain untuk pake behel Karena yang pertama Aku bisa ngebiayain behel itu Pake uang aku sendiri Jadi yaudah kenapa enggak gitu kan ya Awalnya aku tuh agak galau Mau pake behel Atau pake retainer Kalo kalian belum tau Jadi Real fungsinya hampir sama kayak behel Cuman dia bisa dilepas pake gitu Bahannya plastik Transparen gitu Aku nemuin satu akun di Instagram Aku cari tau di tempat itu Di Instagram itu harganya berapa Terus aku ngebandingin sama behel Awalnya aku tuh kemakan iklan Jadi mereka tuh bikin iklan kan Kalo misalnya pakenya cuman sekitar 600 ribuan gitu Satu bulannya Sebenernya aku klik kan Aku WhatsApp Aku nanya-nanya Ternyata harganya gak 600 ribu Mereka tuh ngeklaimnya lebih murah dibanding behel Pas aku totalin Ternyata Mereka biaya di awalnya tuh terlalu gede menurut aku 9,9 juta Which is gede banget ya Jadi aku kayak Yaudah deh gak usah aku behelan aja lah ya Akhirnya aku nanya Sama temen aku di grup Kira-kira ada info untuk behelan gak di Jogja Klinik gigi yang buka Pada saat pandemi Yang bisa masang behel tuh dimana gitu Akhirnya temen aku ngasih tau Dan aku ke klinik The Smile Jogja Aku WhatsApp dulu awalnya nanya-nanya gitu Untuk pemasangannya berapa Gini-gini-gini Prosesnya gimana Setelah aku udah deal Akhirnya aku datang ke kliniknya Di kliniknya itu kita harus memenuhi Atau melaksanakan protokol kesehatan Jadi pertama kali masuk Kita harus cuci tangan Pake hand sanitizer Terus disana juga dikasih APD Tapi sebenernya bukan APD sih Jatuhnya kayak baju dokter gitu Nanti aku tunjukin fotonya di video Terus dikasih head cap Sama dikasih shoe cover Pertama kali aku dateng Aku gak langsung behelan Tapi aku cetak gigi dulu Sama bersihin karang gigi Untuk biayanya bersihin karang gigi Sama cetak gigi itu Kalo gak salah Kalo gak salah Seinget aku itu sekitar 300 ribuan Terus aku baru pasang behel Di minggu berikutnya Terus saat pertama kali dateng Mau pake behel itu Prosedurnya masih sama Masih memenuhi protokol kesehatan Aku disuruh pilih karet behel Yang pertama aku pilihnya warna bening Tapi itu ternyata pilihan yang salah Temen-temen Jadi kalo kalian mau pake behel Aku pesanin Jangan pilih karet yang warna bening Kenapa? Karena lama-lama bakal jadi kuning Masuk aja gitu ya Ke ruangan dokternya Abis itu yaudah dipasang Kita nunggu gitu Aku sama dokter Via Masangnya Dokter Via ini dokter Spesialis orto ya Bukan cuma dokter gigi doang dia Dokternya tuh ramah banget Jadi aku udah ajak ngobrol gitu-gitu Supaya kita ada chemistry-nya gitu kali ya Pada saat pemasangan behelnya Gak sakit sama sekali Biasa aja Kayak cuma gigi pasangin sesuatu aja gitu Gak sakit sama sekali Terus after pemasangan behelnya juga Biasa aja Cuman kayak ada rasa beda gitu Kayak ngomongnya kayak Oke gitu Waktu pertama kali pasang behel Gak sakit sama sekali Terus aku gak boleh makan selama satu jam Tapi setelah satu jam aku baru bisa makan Dan aku pun makannya makan bubur pada saat itu Karena belum berani Dan kayak rasanya aneh gitu kan Jadi akhirnya aku makan bubur aja Terus Beberapa jam kemudian kan aku masih lapar nih ya Akhirnya Aku makan lah telur panggang ya Aku makan telur Nah disitu baru kerasa ngilu Kayak sekitar 3-4 jam setelah pemasangan behel itu Baru kerasa sakit Dan ngilu Banyak banget sebenernya yang nanyain ke aku Pasang behel tuh sakit apa enggak Jawabannya tuh tergantung masing-masing orang Tergantung gimana kalian menghandle rasa sakit Karena kan rasa sakit itu Beda-beda tiap orang ya Menurut aku sakit Menurut orang lain Menurut aku sakit gitu Kalau aku sendiri Memang agak sakit Ngilu gitu Di 5 hari pertama pemasangan behel Tapi setelah 5 hari Aku udah bisa Ngunyah normal Jadi aku udah bisa makan nasi Aku udah bisa Ngunyah lauk Itu di hari kelima Itu balik lagi Beda-beda tiap orang Ada yang 3 hari udah bisa makan normal Ada yang langsung bisa makan normal Ada yang 1 bulan Baru bisa makan normal Jadi selama 1 bulan Cuman makan bubur Dan makan jus buah Itu ada yang kayak gitu Cuman untungnya aku Di 5 hari itu udah bisa makan normal Kalau kata dokter Behal memang harus sakit Karena ya kalau nggak sakit Nggak gerak dong giginya Kadar sakitnya tuh tiap orang Perasaannya tuh beda gitu Gosok giginya pun normal Cuman aku Gosok giginya durasinya jadi jauh lebih lama Dibanding pada saat belum pake behel Terus untuk makannya juga Sekarang lama ya Aku tuh makannya tuh biasa Nggak sampe 10 menit kan Kalau aku Sekarang aku bisa makan tuh Setengah jam Karena aku ngunyahnya jauh lebih lama Dan efeknya Pipi aku jadi tirus Karena aku ngunyahnya lebih lama kan Rahangnya terlatih Dan jadi agak tirus gitu Jadi orang-orang pun ngerasa Kayaknya aku tuh kurusan Padahal enggak Timbangan aku tuh masih sama Sebelum aku pake behel Sama setelah aku pake behel Itu timbangan masih sama Cuman dari pipi aku tuh Terlihat lebih tirus Karena itu tadi Karena aku ngunyahnya Lebih lama sekarang Dan pada saat makan Harus pegang tusuk gigi Sama kaca Jadi sambil Dibersihin gitu Kalau ada yang nyangkut-nyangkut gitu Awal-awal tuh Males ngomong ya Karena kerasanya tuh sakit gitu ya Pas Hari pertama Sampai hari kelima Itu kayak ngomong tuh Berat banget gitu Kayak Sakit Tapi setelah itu ya udah Biasa aja Jadi hari pertama setelah aku pake behel Breketnya copot Dan ternyata tuh normal Kayak hampir semua orang yang pernah pake behel Itu Breketnya pasti copot aja gitu Kalau ada pake ngunyah Untuk biaya pasang behelnya sendiri Untuk di klinik aku Dan di kasusnya aku Itu adalah 4,5 juta Tapi itu di luar dari Biaya Catak gigi tadi Sama Bersihin karang gigi Itu di luar itu Sama di luar biaya ronsen Kalau misalnya Emang gigi kalian perlu ronsen Sama di luar biaya Kontrol dokter gitu Untuk kontrolnya sendiri Setelah pake behel 2 minggu Aku kontrol Terus aku ganti karet Sekarang aku ganti yang Jadi yang warnanya pink Kalau menurut aku Warna pink ini Jauh lebih aman Dibanding warna bening Karena warna bening itu kan Bakal jadi kuning ya Salah yang warna pink ini Sampai sejauh ini sih Bek-bek aja Warnanya gak berubah Abis itu Nunggu 3 minggu Untuk kontrol lagi Nah kebetulan Ini tuh udah mau 3 minggu Jadi Selasa besok Aku akan kontrol lagi Dan mungkin akan ganti karet Dan setelah itu Bisa jadi kontrolnya 3 minggu sekali Atau kontrolnya Sebulan sekali Sekali kontrol Itu kemarin aku abisnya Sekitar 300 ribuan Biayanya Kontrol itu Bersihin gigi Sama ganti-ganti karet gitu Jadi slimer dulu Ini tuh Beda-beda ya Kalau biaya behel itu Gak sama Dari satu klinik Dan klinik yang lain Itu beda-beda Biaya behelnya Aku gak tau Yang dipengaruhi apa Apakah dari Kawatnya Atau mereknya Atau tekniknya Atau jam terbang dokternya Aku juga gak tau Cuman Waktu aku bikin konten Di tiktok Ada beberapa orang Yang komen Mereka tinggal di Jakarta Itu sekitar Di atas 5 juta Untuk pemasangan behel Ada juga yang sampai Lebih dari 10 juta Untuk pasang behelnya doang Sementara aku Habisnya 4,5 juta Ya udah gitu Jadi ya Memang mungkin Di tiap kota Itu beda Dan tiap klinik Juga beda Gitu Untuk durasi Pemasangan behel ini sendiri Aku kurang tau ya Ini bakal berapa lama Kayaknya tergantung juga Sama kondisi gigi Masing-masing deh Tapi yang aku amati ya Aku ngambil foto Sebelum aku pake behel Koto selfie doang sih Kondisi gigi aku Sebelum di behel Sama 3 minggu Setelah pemasangan behel Nanti bakal aku taruh Di video Perbandingannya Itu ketara banget Karena aku yang menghadapi Sehari-hari gigi aku ini Jadi aku kayak Tau gitu ya Gigi aku ini agak berubah nih Kayaknya Jadi emang Ada pergeseran-pergeseran Yang membuat aku bahagia gitu ya Akhirnya Gigi aku pelan-pelan Mulai rapet nih sekarang Dari 3 minggu Itu udah keliatan banget Sebenernya aku tuh pengen Tadinya Awalnya Pengen bikin Foto Tiap hari Tiap pagi gitu ya Cuman kayak Tempo gak sempet gitu Jadi yaudah Kalo misalnya kalian Masih ada pertanyaan Yang mau kalian tanyain Seputar behel Entah apa itu Tulis aja di kolom komen Nanti Bakal aku jawab Kalo aku tau jawabannya Dan kalo aku bisa Bakal aku jawab Yaudah gitu aja Terima kasih udah nonton video aku Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Semoga ini menambah Insight baru kalian Dan Jangan lupa untuk subscribe Kalo kalian belum subscribe channel aku Dan jangan lupa untuk like video ini Kalo kalian merasa video ini Bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Dan tiktok aku Di At asa kecil And i'll see you guys next time Bye Bye